Intro Shalom, anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik Dan saya percaya ini akan sangat membantu Serta memberkati teman-teman cewek Yaitu Diam-diam pria Melakukan ini Ketika Naksir Kamunya Nah kira-kira apa yang dilakukan Ini yang coba saya bagikan Dan saya berharap Apa yang coba saya bagikan ini Ngebantu teman-teman cewek Supaya engkau bisa peka Bisa tajam Dalam menilai Seorang laki-laki Atau pria Yang naksir Sama kamunya So Berikut ini Beberapa hal yang dilakukan Dan pria Ketika naksir ke kamunya Yang pertama Dia Diam-diam Stalking Semua Sosial Media kamu Baik Instagram Facebook Twitter Dan lain-lain Dia stalking Baik itu fotomu Ataupun videomu Ataupun Apa yang kamu post Entah Status Apapun Nah Dia stalking Berapa hari yang lalu Beberapa bulan yang lalu Bahkan yang berapa tahun yang lalu Dia stalking Dan ada pria tertentu Dia gak sungkan untuk Nge-like Ataupun Comment Video atau foto yang beberapa tahun yang lalu Nah ini satu tanda yang jelas Diam-diam Pria itu Cari tahu Tentang kamu Diam-diam Dia naksir sama kamunya Kalau gak penasaran Kalau gak naksir Ngapain dia cari tahu begitu Ya So itu yang pertama Nah kemudian yang kedua adalah Dia mencari tahu Mencari tahu Tentang kamu Baik lewat teman-temanmu Atau mungkin Lewat keluargamu Atau mungkin Lewat sosial mediamu kembali Jadi dia cari tahu Apa kesibukanmu Dia cari tahu Apa yang kamu suka Dia cari tahu Apa kerinduanmu Dia cari tahu Bagaimana keluargamu Pokoknya dia cari tahu Dia berusaha Berupaya Sebanyak mungkin Dapat informasi Tentang kamunya Dan itu biasa Itu normal Dilakukan Seseorang yang Naksir Saya kira Cewek juga Melakukan hal demikian Dan itu biasa Normal So itu yang kedua Mencari tahu Tentang kamunya Sedetail mungkin Ya Itu yang kedua Nah kemudian Yang ketiga adalah Dia senang Banget Untuk Membantu Ataupun Menolong Kamunya Artinya begini Setiap kali Kamu Meminta Bantuannya Setiap kali Kamu Minta tolong Sama dia Dia senang Membantu Dia senang Menolong Kalau bahasa saya Begini Dia sungkan Untuk Menolak Justru dia happy Banget Kalau bisa Membantu Dan menolong Bahkan Bahkan Tanpa Kamu minta Dia membantu Tanpa Kamu minta Dia menolong Itulah Salah satu Yang diam-diam Dilakukan pria Ketika Naksir Sama kamunya Itu yang Ketiga Nah kemudian Yang keempat Adalah Dia Sering Banget Mendadak Entah itu Chat Ataupun Telepon Ya mungkin Dia bilang Sorry Tadi Salah kirim Salah pencet Salah ini Sekala ini Tapi memang Dia Kepengen Untuk ngechat Kamu Ataupun Telepon Kamunya Dan itu Dilakukan Bukan Satu dua kali Beberapa kali Dia lakukan Nah kenapa Itu dilakukan Yang namanya Juga Naksir Namanya Juga Suka Ada orang Yang seperti itu Saya Dulu Melakukan itu Waktu Jaman-jaman Kuliah Jaman-jaman SMA Saya biasa Lakukan itu Dan itu Normal Ya So Itu yang keempat Sering Mendadak Ngechat Ataupun Telepon Kamunya Nah kemudian Yang kelima Adalah Dia Jadi Lebih Rapi Dia jadi Lebih Wangi Dari Biasanya Sebelum Dia suka Sama kamu Sebelum Dia naksir Sama kamu Dia cuek Masalah Pakaian Dia cuek Dia gak Perhatikan Style Dia gak Perhatikan Penampilannya Dia juga Gak Perhatikan Dia wangi Apa tidak Dia gak Perhatikan Aroma Tubuhnya Dia cuek Aja Tapi Begitu Kenal Kamu Begitu Naksir Sama Kamu Langsung Berubah Penampilan Lebih Keren Terus Jauh Lebih Wangi Dari Biasanya Ini Diam-diam Dilakukan Pria Ketika Dia naksir Tujuannya Apa Supaya Kamu Terpesona Gitu Deng Ya Itu Yang Kelima Nah Kemudian Yang Kenam Adalah Mengingat Hal-hal Kecil Tentangmu Yang Mungkin Kamu Sendiri Enggak Mengingat Hal-hal Kecil Tentang Kamu Tapi Dia ingat Nah Kenapa Dia bisa Ingat Sampai Segitunya Ya Itulah Yang dilakukan Seseorang Ketika Naksir Ada Dorongan Ingin Tahu Ada Dorongan Ingin Membantu Ada Banyak Hal Yang dilakukan Termasuk Mengingat Hal-hal Kecil Tentangmu Atau Mungkin Yang sudah Lama Hal Kecil Dia masih Ingat Apakah Itu Kebetulan No Enggak Ya So Itu Yang Keenam Nah Kemudian Yang ketujuh Adalah Selalu Berusaha Berupaya Untuk Terus Berada Di dekatmu Makanya Kalau Ada Event-event Tertentu Yang Mungkin Melibatkan Kalian Berdua Untuk Ketemu Acara Acara Apa Begitu Acara Ulang Tahun Pesta Atau Apalah Kalau Diingat Ingat Direnung Renungkan Kok Bisa Ya Si Pria Ini Kok Kalau Enggak Di Depanmu Dia Di Samping Atau Dia Di Belakang Pokoknya Enggak Jauh Jauh Dari Kamunya Setiap Lali Ada Kegiatan Atau Acara Atau Event Apakah Itu Kebetulan No Enggak Ya Karena Memang Ada Upaya Dari Pria Itu Untuk Selalu Ada Di Dekatmu Ada Kebahagiaan Tersendiri Waktu Kita Dekat Dengan Orang Yang Kita Sukai Ya Itu Yang Ketujuh Nah Kemudian Yang Kedelapan Adalah Si Pria Tersebut Si Pria Tersebut Jadi Lebih Jahil Jadi Lebih Lucu Dan Mengemaskan Ya Ini Mampu Ketika Seseorang Jatuh Cinta Ketika Seseorang Suka Itu Mampu Mengubah Seseorang Jadi Kayak Lebih Lucu Jadi Lebih Menyenangkan Karena Memang Ada Upaya Ya Dan Ini Biasa Dilakukan Seorang Pria Ketika Dia Naksir Dia Jadi Lebih Jahil Jadi Lebih Lucu Dan Mengemaskan Nah Itu Yang Kedelapan Nah Kemudian Yang Kesembilan Adalah Curhat Ke Teman-temannya Curhat Ke Sahabat-sahabatnya Dia Curhat Tentang Kamu Tentunya Waktu Dia Curhat Tentang Kamu Bukanlah Hal Negatif Bukanlah Membicarakanmu Yang Buruk Bukan Waktu Waktu Dia Curhat Dia Menceritakan Semua Yang Baik Tentang Kamu Dia Menceritakan Bagaimana Perasaannya Bagaimana Bahagianya Dia Ketika Naksir Sama Kamu Dia Curhat Disitu Nah Ini Salah Satu Yang Dilakukan Pria Ketika Diam-diam Naksir Ya Ini Yang Kesembilan Dan Yang Terakhir Diam-diam Pria Melakukan Ini Yang Kesepuluh Ini Ketika Dia Naksir Kamu Yaitu Pura-pura Menghilang Supaya Kamu Kecarian Artinya Begini Kalian Karena Makin Lama Makin Lama Makin Akrab Makin Lama Makin Lama Makin Dekat Nah Karena Udah Dekat Kalian Dia Coba Pura-pura Menghilang Satu Dua Hari Ya Tujuannya Apa Supaya Teman-teman Cewek Kecarian Supaya Teman-teman Cewek Merasa Kehilangan Nah Itu Kan Salah Satu Hal Yang Dilakukan Pria Ketika Dia Naksir Dengan Seseorang Untuk Ngetes Apakah Si Cewek Tersebut Ada Perasaan Yang Sama Atau Tidak So Saya Berharap Kesepuluh Hal Ini Dapat Membuat Teman-teman Cewek Engkau Jadi Pekar Engkau Jadi Tajam Dalam Menilai Seorang Cowok Yang Diam Melakukan Kesepuluh Hal Ini Tanda Dia Naksir Sama Kamunya Oke Tetap Semangat Anak-anak Muda Tetap Antusias Hari Ini Hari Yang Luar Biasa Hari Yang Penuh Dengan Mujijat Dan Berkat Berkat Tuhan God Bless you